Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan sudi kita kristalisasi dan masih di kitab Amsal, ini yang sudah tema yang kelima, kita ambil tema teguran hikmat yang kita ambil dari pasal 1 ayat 20 sampai 33. Kita ambil aja, baca cepat aja supaya kita tahu isinya ini, teguran hikmat itu ayat yang ke 20 sampai 21 itu satu pendahuan yang mengatakan hikmat berseru, nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan dia memperdengarkan suaranya. Ya artinya hikmat itu sebenarnya dia, ini dipersonifikasikan ya, dijadikan seolah-olah dia oknum, dan hikmat itu ada di jalan-jalan, artinya dia di tempat umum, sehingga orang seharusnya mendengarkan hikmat itu. Kemudian ada undangannya daripada hikmatnya, hikmatnya mengundang, dikatakan ayat 22, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Ya orang bebal benci kepada pengetahuan, jadi ini undangan supaya orang mendengarkan hikmat ya, tegurannya terutama disini ya. Kemudian ayat yang ke 24 sampai ke 31 itu bicara teguran hikmat dan akibatnya. Jadi kalau orang gak mau mendengar hikmat, tegurannya, maka ini akibatnya dikatakan ya, ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, maksudnya ketika hikmat itu tegurannya memanggil, Dan tidak ada orang yang menghirapkan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku. Terus dikatakan ayat 26, maka aku juga akan menertawakan celaka-mu ya. Aku akan berolok-olok apabila kedasyatan datang ke atasmu. Jadi hikmat itu sudah memanggil, sudah memberikan undangan, sudah berseru di jalan-jalan supaya didengar orang. Tak tahu ini orang tak berpengalaman, artinya orang yang biasanya yang muda dan tak terdidik, kayak begitu ya. Nah ini bukan berarti orang tua sudah berhikmat, belum tentu, ini kan hikmatnya hikmat Tuhan, bukan hikmat manusiawi ya. Nah jadi akibatnya ini ya, akibatnya kedasyatan datang atasmu ya, celaka melanda kamu, kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Itu kalau orang menolak ya, teguran hikmat. Kemudian yang menjadi kesimpulan, ayat 32-33, dikatakan di sini dikatakan, ayat 32 ya, saya bacakan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah ini, kemudian ayat 33, kesimpulan yang terakhir ini dibilang bagi orang yang mendengarkan hikmat, teguran hikmat ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, asalnya teguran hikmat itu, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedasyatan malapetaka. Jadi, orang yang mendengarkan teguran hikmat, dia akan aman ya, dalam arti terlindung ya, daripada kedasyatan malapetaka. Nah, mari kita melihat dulu, ini teguran ini, hikmat ini, dalam isilah Ibrani, hikmat itu kohmah itu, itu kata benda bersifat feminin, artinya perempuan. Jadi, teguran hikmat yang di sini, yang dipersonifikasikan, ini seolah-olah, seperti perempuan yang berhikmat menegur, ya bisa juga istri, ya terutama istri ya. Karena ini di kitab ansal, ini berkali-kali dibandingkan ya, perempuan bebal, perempuan pelacur dengan istri yang berhikmat. Kalau dibilang istri yang berhikmat, lebih berharga daripada permata dan sebagainya. Nah, jadi teguran ini adalah teguran hikmat dari yang dipersonifikasikan seolah-olah seorang istri lah kita bilang ya, menegur pasangannya atau menegur anak-anaknya atau menegur orang juga yang lain. Nah, coba dulu kita melihat mengenai ini, saya langsung aja aplikasikan dulu ya, contohnya ya. Karena bukan berarti nanti setiap teguran istri itu harus didengarkan, ya. Kan, ini kalau hikmat dalam arti ini kitab suci, ini sempurna, ya kan, itu tidak bersalah, dan sebagainya. Tapi kalau perempuan yang berhikmat sekalipun, tapi tentu tidak sempurna. Nah, saya beri contoh aja langsung lah, mengenai Sarah. Seorang perempuan, eh, istri Abraham ya, itu orang yang beriman. Sarah itu dibilang, kalau di kitab Ibrani Abraham dan Sarah itu beriman ya. Nah, tapi di sini, saya baca dulu ya, kejadian pasal 16 dan 17. Ini gak usah kita lihat ceritanya tentang pusulan daripada si Sarah terhadap Abraham. Saya baca aja dari ILT ini ya, saya baca ya, supaya kelihatan nama Tuhan di sini, dia pakai istilah El Sadai namanya. Nanti saya lihat dulu ya. Kejadian 16 ya, dan Sarah istri Abraham itu tidak memberi anak baginya, dan dia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mesir, yang namanya Agar. Intinya, kesimpulannya, bahwa si Sarah ini merasa gak bisa memberikan anak kepada Abraham, walaupun Tuhan sudah dijanjikan itu, bahwa akan ada anak. Tapi waktu itu kan ini Ishak belum lahir. Dia usulkan, kasih nasihat ya, kepada si Abraham. Abraham ya, di sini masih namanya nih. Hampir ini tuh, kayak budak ya, kayak apa ya, pelayan ya kayak dibilang di sini ya. Hamba ya, perempuan. Sebenarnya jangan membayangkan, Bang, Bang, ini konteksnya kalau dalam zaman itu, itu biasa. Kalau seorang istri tidak bisa memberikan anak, dia memberikan hambanya. Ya, kayak misalnya kayak Rahel itu. Tidak bisa berikan anak kepada Jakob, nah, dia kasih hambanya. Bahkan Lea yang sudah punya anak pun, kasih lagi ya, hambanya. Supaya ini ya, punya anak. Jadi di zaman itu, usulan itu dapat diterima. Jangan suruh bayangkan, suami yang sekarang dapat usulan begitu dari istrinya. Nah, hampiri PRT apa semua, ini gak jelas, itu ditolak. Nah, di sini ya, masalahnya Abraham itu menganggap hal itu lumrah, ya, normal. Sehingga Abraham menerimanya, mendengarkan. Dikatakan di sini, lihat, dan Abraham, ayat yang ke ini, yang kedua. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Nah, kemudian kita tahu ceritanya lahirlah, dari Hagar ini lahirlah Ismail, ya. Ini kurang lebih, Abraham itu sekitar 86 tahun, lahirlah Ismail. Nah, kemudian di pasal 17, Tuhan datang kepada Abraham. Ya, ketika usianya sudah sekitar 99 tahun. Ya, jadi Ismailnya sudah berumur 12 hingga 13 tahun lah, ya, Ismailnya. Nah, kemudian di sini, ditegur ini. Dan tegurannya ini, perhatikan ya, saya bacakan ya, pakai ILD ya, jadi supaya kelihatan namanya ini. Bahwa nama Elohim di sini, dia bersifat feminin, perempuan juga. Perhatikan ya, ayat satunya ini. Akulah El Shadai. Nah, kalau dalam L-A-I, enggak kelihatan. Dia hanya menyebut nama Allah aja, ya, mana-mana Allah gitu. Jadi, kalau ini, ILD, dia kasih tahu. Kadang-kadang El Shadai, atau Yahweh, atau El Elyon, atau namanya jelas gitu kelihatan ya. Karena namanya itu mengekspresikan atau menggambarkan karakteristik daripada Elohim. Kalau El Shadai, ini sat, itu istilah Ibrani, buah dada artinya. Jadi, El Shadai, El itu the strong one, yang kuat ya. Jadi, ini di sini, di nama El Shadai, itu nama Elohim yang feminin, seperti seorang perempuan memberikan susu kepada anaknya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, ini perempuan juga yang negor ini, feminin ya. Ditugur Abraham, dibilang begini. Akulah El Shadai, hiduplah di hadapanku, dan jadilah sempurna. Itu tegurannya. Ketika Abraham, setelah di pasal sebelumnya, Abraham mendengarkan saran-sara, ya, untuk mengambil hagar, ya. Supaya memperanakan Ismail. Nah, kemudian, Abraham mencoba sebenarnya, karena dia masih lucu juga ya, kalau Surabatnya di pasal 17, ya, saya udah 99 tahun, Tuhan tetap bilang, Enggak, aku akan tetap memberikan kecerunanmu, anak, dari saran, ya. Bukan dari yang lain, ya, Abraham juga ngambil dari Ketura, ada lagi, ya. Enggak, pokoknya Tuhan bilang, semuanya Tuhan berkati juga. Ismail diberkati, tapi perjanjianku akan kuadakan melalui anakmu yang dari saran. Itu sudah keputusan Tuhan, jadi kalau Tuhan putuskan, enggak bisa lagi berubah-berubah. Abraham mencoba, dia dikatakan di pasal 17, seandainyalah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, itu usulan Abraham itu juga kepada Tuhan. Ah, seandainya inilah. Karena dia juga merasa aneh, kok, saya sudah 99 tahun, udah hampir 100, ini si Sarah udah 90. Gimana lagi kami bisa punya anak, gitu, ya. Jadi Abraham pun sudah merasa usulan, tapi Tuhan bilang, ya, aku tetap Ismail ku berkati, katanya kata Tuhan, ya. Kalau sudah baca di pasal 17, Ismail ku berkati, karena dia sesuai permintaanmu. Dia akan memperanakan, apa, seturnalnya banyak, dan memperanakan 12 rajak. Ismail, ya. Aku berkati dia, tapi, kata Tuhan, perjanjianku akan kuadakan. Dan melalui isyak, ya. Jadi, beda, ya, diberkati dengan, semua orang diberkati, sebenarnya, karena begitu besar, kasi bapakan dunia ini. Diberkati semua orang. Sampai tingkat mana? Sampai tingkat diberikanlah anak yang tunggal. Itu diberkati sekali, semua orang, ya. Janganlah dibicara dikutuk, dikutuk. Diberkati. Tapi, kalau soal perjanjian, lain lagi. Ya, Tuhan berjanji kepada beberapa orang tertentu yang dia mau, ya. Oke. Kemudian, kita lihat di sini, ya. Bahwa Abraham ditegor, karena dia mendengarkan saran Sarah pada waktu itu. Yang di zaman itu, itu sebenarnya sarannya sangat umum. Sangat mudah diterima, ya. Tapi tetap, nah ini maksudnya apa kesimpulannya? Perempuan yang berhikmat, ya, karena kita ini kan, ya, tidak sempurna. Sarah juga, Sarah tetap itu dibilang orang yang beriman. Diberani pasang sebelah, dia seorang perempuan yang beriman, ya. Dan, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi, bukan berarti perkatanya selalu benar, ya. Itu sebabnya kalau Abraham seharusnya, seharusnya ini kalau mendengar saran dari Sarah atau dari pasangan kita, pasangan yang itu, Kita harus belajar seperti, kayak, makan ikan, ya. Kalau makan ikan kan dimakan dagingnya. Durinya jangan dimakan. Jadi dipilah-pilah lah yang mana yang memang. Tapi didengar dulu. Semua dari tegoran itu, karena pasangan kita yang paling mengenal kita, kan. Didengar dulu, saya juga dibawa di adaban Tuhan. Karena, nggak selalu nanti bahwa, karena ini, apa, tegoran dari pasangan itu berarti selalu dari Tuhan, gitu. Nggak begitu, ya. Inilah, ya, contohnya. Kemudian sekarang kita langsung aja lah, aplikasikan ke dalam konteks kita saat ini, ya. Apa ini tegoran hikmat bagi kita sekarang, yang hidup di zaman perjanjian baru ini, ya. Nah, saya baca satu ayat dulu, Efesius pasal 1 ayat 17, ini doa Paulus, ya. Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat, ya. Efesius, dia doanya begini, ayat 17, ya. Supaya Elohim, Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak Kemuliaan, Dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan dia. Hikmat itu bersifat spirit di sini, ya. Suatu spirit yang adalah hikmat dan pewahyuan atau pembukaan, apokalupsis itu dibukakan. Sehingga orang bisa melihat, ya. Supaya dalam hati apa, di sini doa Paulus, ujung-ujungnya, penyingkapan dalam pengenalan akan dia. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena tanpa hikmat dan pembukaan, pewahyuan begitu, nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah roh. Sementara kita di sini dengan akal kita, ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus diberikan roh hikmat dan wahyu, barulah kita mengenal dia. Ini tegoran ini. Cuma masalahnya, coba dulu saya bilang begini, ya. Nah, Alkitab ini, ini buku berisi banyak sekali tegoran. Mendidik, Alkitab ini bilang di Timotisya, bisa mengajar orang untuk mengenal kebenaran, mendidik, memproses, dan sebagainya, ya. Kitab suci, ya. Tapi persoalannya, ini ya cati. Kitab suci ini, hitam di atas putih, ini tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan dan tidak bersalah. Ya, saya sangat percaya ineransi atau invulability daripada Alkitab. Ya, tapi ini kan hitam di atas putih. Dan, Yesus bilang dalam Joanas itu, Perkatanku adalah, Joanas 6 ya, Joanas 6 ya, 6-3. Perkatanku adalah roh dan hidup. Jadi Alkitab ini, sekalipun dia tulis, dia memang tulisan hitam di atas putih, dan tidak bersalah, tapi ada roh dan hikmatnya, ada roh dan hidupnya, hayat. Nah, kalau orang misalnya kayak, saya pandikan gini, suaraku. Kalau saya enggak sefrekuensi dengan kitab suci ini, saya enggak mungkin dapat pegoran hikmat dari kitab suci ini. Saya enggak mungkin dapat pengenalan akan Tuhan dari, saya enggak mungkin ngerti, karena beda. Beda frekuensi gitu, ya. Sebenarnya, kalau gelombang ini, ada banyak gelombang di udara ini. Ya, kalau kita pasang antena, tapi antenanya enggak sefrekuensi, enggak sama, ya kan kita enggak bisa nangkep suara itu. Tapi kalau dia sefrekuensi, baru dia sama. Nah, gimana caranya supaya kita ini sefrekuensi dengan kitab suci, supaya hati kita ini, ketika kita baca kitab suci, kita mendengar suara Tuhan gitu loh. Kalau kita baca kitab suci, kita memahami rencana Tuhan, mengenal Tuhan, dan sebagainya. Gimana caranya? Enggak ada jalan lain, bahwa sudah lah, kita mesti dibentuk, kita mesti didisiplin oleh roh kudus. Seperti berani 12 suci, dihajar, dibentuk, diproses, supaya sefrekuensi, supaya roh kita tuh, hati kita tuh, spiritnya sama gitu, dengan kitab suci. Karena kalau enggak sama, saudara bahaya. Saya kasih tahu ini ya, kitab suci ini, alkitab ini, bisa memberikan, membuktikan, apapun yang saudara mau. Kalau seseorang ingin mau, punya istri banyak, ada hayatnya. Kalau orang mau kaya, jangan dibatasi di satu Timoteos, karena Timoteos diberang, kalau orang ingin kaya, ada empat akibatnya. Jangan bata itu. Cari yang lain, ambil kayak yang di perjanjian lama, Ishak, Nabu, tambah kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin. Apapun yang orang mau, orang Kristen ya, dia akan temukan, akan mendukung, itu keinginan dia ya. Keinginan dagingnya, yang kayak gimana pun, mau membunuh juga ada kok. Orang Israel juga dicuruh kok, membunuh ya. Konteksnya, tapi jangan calat, mencabut ayat gitu, di luar konteks lah ya. Supaya bisa mendukung keinginan ya. Karena saya pernah dengar ini, ini saya, bilang dulu, satu seorang penghutbah ya, di Jakarta ini, sangat terkenal sekali lah, kalau saya sebut, namanya, sebetulnya gak mungkin gak tahu lah, orang Kristen itu. Wugreganya itu, atau di nominasi ini, besar banget ya, paling besar barangkali. Ya, mereka kita tunjuk begini, ya, kok bang, saudara mau apa? Dengan senyumnya ya, yang manis itu, saudara mau apa? Di sini ada kok, saudara mau apa? Ada kok, mau apa di sini? Ya, contoh, nah ini yang begini-begini, itu namanya, gak sefrekuensi lah ya, gak mungkin kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal rencananya, mengenal maksud Tuhan dalam hidup kita, kalau kita, gak sefrekuensi, kita harus dihajar, dibentuk, ini kasih karunia memang, dibentuk oleh roh kudus, dihajar melalui penderitaan, melalui tantangan, melalui masalah, setelah diremukan kita, barulah hati kita, sefrekuensi dengan kitab suci, sehingga kita bisa, memahaminya. Saya kesaksian ada di China itu, kalau orang, Alkitab itu gak bisa, gak boleh di sana kan, kayak itu dalam negara komunis. Jadi, kadang-kadang pendeta yang punya itu, dirobek-robek aja, Alkitab yang kasih, sama-sama satu lembar, dua lembar, apa-apa begini. Tapi ketika mereka baca, bisa nangis, itu lembaran-lebaran Alkitab itu, dibaca sambil menangis, karena, sefrekuensi mereka, mereka sudah diremukan, didisiplin melalui penderitaan, sefrekuensi dengan Alkitab ini, dengan kitab suci, ketika dia baca, menangis. Tapi sebaliknya, orang yang gak sefrekuensi, bisa setelah baca tidur. Ada banyak orang yang, saya gak bisa tidur, kalau itu kita baca aja, Alkitab, supaya kita tidur. Jadi, kalau gak sefrekuensi, susah. Itu sebabnya kembali. Kesimpulannya dulu kita, kesimpulannya dulu. Teguran hikmat ini. Hikmat itu menegur, di mana-mana, sebenarnya gak hanya kitab suci. Di mana-mana, kalau ada orang jalan, anak kecil, kabrak mobil, mati dia, kita bisa belajar dari situ. Ada hikmat di situ. Bahwa bagaimana, tentang orang tuanya, kita lihat dari semua. Mau dari akademisi, mau dari olahraga, bilang politik, alapun juga, kita bisa belajar, ada teguran hikmat. Tapi, persoalannya, pilih lagi, jadi teguran hikmat itu, datang dari mana-mana, tapi semoga lah ya, semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita diremukan, didisipin, dihajar sedemikian, sehingga hati kita ini suka sama Tuhan, hati kita ingin mengenal Tuhan dengan benar, hati kita ini, rindulah akan Tuhan ya, kalau rindu akan berkat Tuhan, semua orang rindu akan berkat Tuhan, cuman yang rindu sama Tuhan, pribadi Tuhan, nah itu dia, perlu diremukan, perlu disiplin, supaya kita bisa nanti, jadi kesimpulannya, semoga Tuhan mendapat, semoga kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, untuk diremukan, didisipin, sedemikian, sehingga sefrekuensi dengan kitab suci, sehingga kita ketika baca ini, kita bisa melihat, teguran hikmat, kita bisa mengenal rencana Tuhan, kita bisa mengenal Elohim dengan benar, haleluya, amin.